Meski kasus diphteri telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, namun penyakit infeksi bakteri yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta terkadang dapat mempengaruhi kulit, juga belum ditemukan di Kabupaten Manukwari. Untuk mencegah diphteri, dinas kesehatan rutin memberikan vaksin dan imunisasi di berbagai unit layanan kesehatan. Meski kasus diphteri telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, namun penyakit ini belum terdeteksi di Kabupaten Manukwari. Kepala Bidang Penjagaan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Manukwari, Martin Rante Tapang mengatakan, hingga saat ini Kabupaten Manukwari masih bebas dari penyakit diphteri yang diketahui dapat menyebabkan kematian. Menurut Martin, jika adanya suspek dan indikasi diphteri pada seseorang, pasti ditemukan pada layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Manukwari. Namun sejauh ini, pihak Dinas Kesehatan belum menerima laporan dari layanan kesehatan terkait penyakit diphteri. Selama ini, kayaknya belum ada. Nah memang, kenapa belum ada? Karena ya, selain ketika gejala-gejala yang seharusnya itu mengarah ke sana, maka pasti akan datang ke layanan yang dikesehatan. Nah, selama ini penjagaannya kan melalui imunisasi. Nah, imunisasi itu sudah berjalan, berjalan yang baik. Dan semua layanan di puskesmas sampai ke pusian itu melakukan imunisasi. Jadi, sampai saat ini Manukwari belum ada kasus. Meski kasus diphteri belum ditemukan di Kabupaten Manukwari, namun proses pencegahan dan antisipasi penyakit tersebut terus dilakukan oleh pihak kesehatan melalui pemberian vaksin dan imunisasi yang rutin dilakukan di puskesmas melalui jejaring kesehatan, pustu, polindes, posyandu, bahkan di rumah sakit swasta maupun pemerintah yang telah memfasilitasi layanan vaksin dan imunisasi. Menurutnya, hingga saat ini proses pemberian vaksin dan imunisasi sangat berjalan baik. Mengingat penyakit diphteri ini adalah penyakit yang mendular, namun dapat dicegah melalui imunisasi. Martin pun menghimbau untuk setiap orang tua yang ada di Kabupaten Manukwari agar tidak mengabaikan pentingnya vaksin dan imunisasi bagi anak dan wajib dilakukan secara bertahap. Satu, melalui imunisasi saja. Imunisasi yang rutin dikerjakan itu setiap bulan oleh semua layanan, entah itu puskesmas, puskesmas akan turun ke jaringannya, ke pusku polindes atau ke pusian, lalu kemudian di rumah sakit ini juga ada layanan imunisasi. Makan layanan kesehatan swasta pun dikasi-kasi untuk vaksin, vaksin, imunisasi. Berdasarkan informasi sebelumnya, diphteri adalah infeksi bakteri yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta terkadang dapat mempengaruhi kulit. Penyakit ini umumnya menyerang anak maupun orang dewasa yang status imunisasinya tidak lengkap. Diphteri umumnya memiliki masa inkubasi 2 hingga 5 hari dengan gejala demam dan menggigil, sakit tenggorokan, lemas, sulit bernapas, terbentuknya lapisan berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan. Christine Bulamey mengabarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.